Intro Hai selamat sore teman-teman Selamat datang kembali di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Sore ini Larasta Hira masih ada di Universe Brasserie & Bar Lagi ada di daerah Cakung Ini salah satu tempat yang bisa jadi pilihan kamu Kalau mau nongkrong-nongkrong sarapan, lunch, atau dinner Atau mungkin ngopi-ngopi after work di jam 10 masih bisa Karena katanya sih operational hoursnya sampai jam 11 malam Jadi masih bisa lah ya Nah Laras juga masih ngobrol-ngobrol di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Yang seperti biasa bisa kamu saksikan di beberapa platform Kamu bisa nontonin di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga Youtube Partai Perindo Semuanya di at Partai Perindo Sindonews, Okezone, RCTI+, INews.id, Youtube, dan juga website Partai Perindo Dan jangan lupa untuk menulis komentar yang seru ya di kolom komentar terkait dengan tema kita di hari ini Karena kamu berkesempatan mendapatkan hadiah voucher belanja Masing-masing akan mendapatkan 100 ribu rupiah untuk 3 orang pemenang Jadi total hadiahnya ada 300 ribu Tapi jangan lupa untuk di follow dulu ya Instagram kita di at Partai Perindo Nah kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya serius Tapi jangan serius-serius banget karena ini agak menyeramkan sebetulnya ya Kasus KDRT meningkat selama pandemi COVID-19 Kok bisa? Karena memang akhir-akhir ini juga Lara sering banget ngeliat berita-berita di social media Tentang kasus-kasus KDRT Gak cuman orang yang sudah menikah doang ya Masih pacaran aja tuh masih berani untuk KDRT Padahal belum memiliki seutuhnya gitu istilahnya kayak gitu Nah kita bakal ngebahasal tersebut bersama Bintang Tamu Kita yang spesial Beliau ini adalah politisi Partai Perindo Seorang perempuan hebat nih Ada Ibu Jen Bernadine Tidajos Selamat sore Ibu Selamat sore Hai apa kabar Ibu Jen? Luar biasa sehat Luar biasa Amin amin Udah ngopi-ngopi dulu tadi di universe? Oh sudah dong Udah Ibu ngopi bu atau ngeteh-ngeteh? Ah ngeteh saya Oh ngeteh aja baik Ini Ibu ini adalah seorang politisi Partai Perindo Dan bacalek Partai Perindo untuk Dapil Jawa Tengah 1 Tapi mungkin boleh cerita backgroundnya Dulu waktu kepikiran untuk terjun di politik tuh gara-gara apa Apalagi seorang perempuan ya Biasanya kalau perempuan kan ya gitu aja lah Kalau gak ngikut suami Atau mungkin apa namanya Emang sering berkegiatan sosial gitu di komplek rumahnya Nah kalau Ibu Jen awalnya waktu itu kayak gimana? Ya Basic saya saya memang seorang pendidik ya Oke Seorang dosen gitu ya Tapi saya juga bersosialisasi yang cukup banyak sosialisasi saya Ya lebih kepada saya banyaklah kunjungan ke tempat-tempat dimana Ke daerah-daerah yang perlu saya kunjungi Oke Jadi memang saya tuh banyak sekali bersosialisasi Nah di lain situ saya juga punya satu apa namanya kegiatan ya Dimana saya tuh menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus ngurusin anak gitu Walaupun dalam tanda kutip saya sekarang sudah single parents gitu Jadi tetap saya fokus juga sama anak-anak gitu Jadi banyak juga sih waktu untuk saya tuh melihat Indonesia ini seperti apa sih Oke Lalu ya mungkin waktunya Tuhan saya dipertemukan oleh teman-teman yang memang berpolitik Lalu saya diajak gitu Oke berarti ada di lingkungan itu gitu Ya memang kan bersosialisasinya seperti itu Oke Terus tiba-tiba bu mau gak ikut ini Saya pikir aduh awalnya saya tuh gak mengerti Saya bilang saya gak mengerti soal politik ini Bukan soal itu bu Ibu kan orang pendidik Paling tidak ibu bantu lah untuk ini Saya bilang ya saya coba Oke Akhirnya saya masuk di salah satu partai politik ya Ya sampai sekarang sih ada Tapi Partai yang saya masukin awalnya Itu tidak lulus dari verifikasi Oke oke Lalu teman-teman saya Yang lain ajak saya gini Udah lah kalau disitu gak masuk Coba kita masuk ke Perindo Saya pikir Perindo Perindo tuh saya sudah lama dengar gitu ya Saya sudah lama dengar gitu ya Terus saya amati-amati kok tagline-nya sesuai gitu Dengan hati saya Oh kok tagline-nya oke nih ya Oh kena nih langsung nih Iya Kenak banget nih buat saya nih Dimana partai ini tagline-nya itu untuk mesejatakan rakyat Nah itu cocok kan dengan saya Nah ini yang saya pikir Kalau untuk mesejatakan rakyat kan saya punya sosialisasi yang cukup tinggi gitu Oh nyambung berarti Saya pikir Is oke lah ayo coba Nah ini saya masuklah ke partai Perindo Di tahun berapa itu Bu? Tahun lalu sih Oh baru tahun lalu ya Baru tahun lalu sih saya berhubung Berarti kayaknya sih feeling aku ibu lebih hafal duluan Mars-nya ya daripada Ya Itu kayaknya Bener Kebanyakan orang tu di RCTI Iya betul Bahkan banyak tau Bu Kalau di sosmednya saya lihat Anak kecil tuh baru bisa Anteng dia kalau dengerin Mars Perindo Iya betul Viral loh itu loh luar biasa sekali ya Itu luar biasa Tuh lagunya memang ke hati banget Ke hati Betul Tapi selain aktivitas di partai politik Terutama di Perindo ini gitu ya Kegiatan lain selain mendidik Bu Ngurusin anak udah pasti gitu ya Ada mungkin kegiatan-kegiatan sosial lain Sibuk nih kayaknya ibu Jen ini ya? Ya sibuk saya hanya mengajar gitu loh Karena sebenarnya saya kan lebih ke dosen ya Dosen mengajar saya Jadi ada beberapa Fakultas ya istilahnya saya mengajar disitu gitu Disamping saya juga mengajar sekolah tinggi teologi juga Oke disitu Jadi ya sibuk saya mengajar Sama ya itu Saya lebih banyak pelayanan ke sosialnya itu Jadi saya pikir ya sudah siapa tau saya punya Apa namanya peluang gitu Untuk seperti apa yang diteklinkan oleh Perindo Untuk mesejatakan rakyat Coba saya masuk di dalam Perindo siapa tau Tuhan berkenan melalui partai Perindo ini Saya membantu bersosialisasi dengan orang-orang yang memang memerlukan Khususnya wanita nih Ya itu dia Ke wanita nih ya Yang sekarang ini kan wah lagi booming-boomingnya nih ya Saya memang lagi seru-serunya nih Dimana wanita itu banyak menjadi korban Nah itu yang saya lagi fokuskan Ini gimana nih kok bisa sih wanita ini banyak banget menjadi korban gitu ya Dari kekerasan rumah tangga Betul memang semenjak pandemi COVID-19 kemarin kan memang akhirnya terjadi perceraian banyak sekali ya Bu ya Selain itu juga KDRT banyak Bahkan data dari Komnas Perempuan itu kasus kekerasan di tahun 2020 itu mencapai 75% Artinya hampir seluruhnya ya 75% Tanggapannya seperti apa Bu sebagai seorang wanita yang kuat ya Apalagi seorang single parents gitu yang bisa melakukan segala sesuatunya sendiri Dan melihat kasus seperti itu yang ternyata tinggi juga angkanya Ya memang dengan adanya COVID ini memang banyak sekali hal terjadi ya Tapi kita mari fokus kepada KDRT ini Ya memang korban-korban dari KDRT ini banyak faktor yang menyebabkan KDRT terjadi Betul setuju Tentunya nomor satu mungkin ya karena adanya COVID mungkin ada suami yang sudah di PHK Betul 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 Lalu ekonominya pastinya berubah gitu ya berubah drastis lah Nah kadang-kadang keadaan seperti ini yang membuat KDRT itu terjadi Betul Ya karena ekonomi sudah tidak ada Terus sementara di rumah ini dapur harus ngembur terus nih Ya Kebutuhan Keuangannya kan makin menipis gitu ya Nah mau sampai kapan akhirnya jalan keluarnya mungkin ibu-ibu di rumah Oke saya yang bekerja gantian oke Nah kan tetapi ini ibu juga bekerja dengan penghasilannya gak seperti pendapatan suami di luar kan Paling ya contoh lah kalau kemarin bisa dapat berapa puluh juta Kalau sekarang si ibu kan paling cuman ya sejuta atau sejuta setengah sudah bersyukur Iya betul Tetapi kan yang menyebabkan KDRT itu terjadi karena begini Suami juga punya kebutuhan seumpamanya contoh nih laki-laki yang merokok Perlu ngopi Minta duit sama istri Sementara istri saya udah capek kerja kamu minta cuman kayak gitu Nah itulah ya pemicunya salah satu seperti itu Emosi Emosi ya itu dia yang saya pikir Nah ini yang perlu kita benahi untuk yang wanita-wanita gitu ya Bagaimana caranya kita KDRT ini tidak terjadi di dalam rumah tangga kita secara pribadi lah ya Individu lah ya gitu ya Artinya kita sebagai wanita itu harus lebih bersabar ya Dengan situasi dan kondisi seperti ini kita jangan lihat enak sesaat nih Kan dulu juga pernah menikmati enaknya waktu suami masih kerja gitu loh Gantian lah ya Artinya seperti itu nah kita sebagai wanita harus bersabar Harus mengerti situasi dan kondisi Ya kita juga harus bisa punya ekstra kesabaran sebagai istri Jangan kita yang perempuan menjadi pemicu KDRT Nah itu Itu hati-hati gitu Oke ini menarik ya Jadi Ibu Jen ini justru melihat POV atau point of view nya itu dari sisi perempuannya Jadi memang kita gak bisa 100% menyalahkan ke pihak laki-lakinya ya Bu ya Karena kadang emosi yang keluar dari mulut seorang wanita itu kadang kedengerannya annoying buat cowok-cowok gitu Makanya cowok-cowok tuh emosian jadinya gitu kan Itu lebih tajam itu Iya loh Setajam Iya loh kalau cewek tuh kayak gitu Kalau cowok mungkin kalau marah kebanyakan diem kali kalau cewek kan Bikin pusing Perempuan itu dari pagi sampai sore bahkan kalau bisa sampai berapa hari Ngomel Ngapet Nah itu kadang-kadang menjadi pemicu Nah ini oleh sebab itu kita sebagai perempuan ya harus menyadari lah bahwa Gak selamanya juga kita hidup itu selalu di atas Betul-betul Tapi itu salah satu ya salah satu pemicu Memang pemicu banyak sekali gitu Jangan karena satu statement barusan terus mikirnya emang gara-gara cewek aja Saya gak marah-marah di rumah tapi saya KDRT gitu ya Memang banyak pemicunya tapi itu salah satu Yang memang bisa diminimalisir lah sama semuanya gitu ya Itu istri Nah tapi yang parah kan KDRT ini juga merambah ke anak-anak juga gitu Apakah karena memang lemah terlihat lemah seorang anak-anak Atau memang laki-lakinya yang tidak bisa menahan emosi sih kalau menurut Ibu Jenenya Kalau anak-anak itu kan hanya melihat contoh Apa yang dia lihat itu yang dia lakukan Karena anak-anak itu tidak dari pola pikirnya kan gak mungkin dia bisa seperti Kayak orang-orang kalau ada RT gitu Itu kan dia hanya melihat contoh di luar Nah ini yang berbahaya juga kalau anak-anak ini kan lebih kepada Apa namanya media ya Yang mereka lihat di Youtube Apa di Youtube atau di Ya sekarang ada TikTok Melihat-melihat hal-hal yang apa kekerasan gitu Nah itu dicontoh sama media Nah ini makanya saya katakan Orang tua itu harus bijak Dalam mendidik anak ya Nomor satu ya diajarkan tentang hal-hal yang baik-baik tentunya ya Mengenai KDRT Gak perlu kita beri contoh yang harus KDRT Paling tidak dijelaskan bahwa ada hal seperti itu Anak-anak tidak boleh mencontoh Itu maksud saya Kita sendiri orang tua yang memberikan edukasi kepada anak-anak ini Untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan Karena KDRT ini juga bukan hanya di dalam rumah kalau anak-anak Kan di sekolah juga ada ribut berantem sesama anak-anak gitu ya Nah ini juga perlukan edukasi dari orang tua Betul-betul Nah tadi juga Ibu Jun sempat menjelaskan Salah satu faktor pemicu adanya KDRT itu adalah faktor ekonomi ya Yang memang sangat jelas sekali Kalau kita berbicara mengenai faktor ekonomi Siapa sih yang gak emosi gitu istilahnya gitu ya Tapi pasti ada lagi pemicu yang lain selain faktor ekonomi kan Bu Ya intinya adalah nomor satu yang paling krusial adalah ekonomi Yang kedua memang pergaulan juga Ya pergaulan Sorry-sorry ya mungkin ini ada Kalau bapak-bapak tuh kalau pendapatannya sudah cukup banyak Kalau pulang ke rumah alasannya macet jadi mampir dulu ke kafe Ya betul Ya kayak gitu mampir dulu di tempat minum-minum Lalu pulangnya agak telat Nah itu kadang-kadang salah satu pemicunya juga ya pergaulan juga Nah ini juga saya pikir bapak-bapak harus bijak juga ya Harus mengerti bahwa ada yang nunggu loh di rumah Betul Ya ada istri ada anak gitu ya Kadang-kadang kalau kita istilahnya bapak-bapak ini mampir di salah satu tempat yang ngopi Ya mungkin hal yang biasa Iya Tetapi lama-lama jadi hal yang gak biasa Kalau tiap hari balet Kalau tiap hari ya otomatis ya Itu salah satu pemicunya juga Betul Nah ini yang harus bijak lah ya sebagai seorang pria yang sudah mempunyai keluarga Betul Jadi saling ngerti aja sih sebenarnya ya Saling memahami gak istri gak suami gitu Nah itu adalah contoh-contoh kasus gitu ya Yang memang terjadi gara-gara pemicunya A, B, C dan lain-lain lah pastinya gitu ya Tapi sebetulnya kan kasus KDRT ini tidak meningkat hanya ketika pandemi saja gitu ya Karena setiap tahunnya ternyata terus meningkat Entah mungkin karena influencernya yang dilihat seperti itu atau seperti apa Kita gak pernah ngerti gitu ya Apalagi kalau kita mengetahui dari ke daerah-daerah gitu ya Bu Yang ke pelosok-pelosok seperti itu Korban-korbannya kok Tapi gak cuma daerah sih sebetulnya ya Di kota-kota besar juga banyak korban-korban yang tidak berani melapor gitu Itu kira-kira karena apa ya? Karena memang takut diserang balik Atau takut dianya emosi lagi atau seperti apa sih Bu? Enggak, tadi kita balas di daerah ya Kalau kasus di Jakarta KDRT tuh mungkin kita udah banyak sering lihat dan sering baca Dan di Youtube udah banyak Tapi kalau yang aneh ini di daerah Di daerah ini kan tidak apa namanya Tidak apa untuk pergaulan tidak seluas di Jakarta Tidak secanggih Jakarta Betul-betul Lingkup yang kecil Nah itu lebih rentan sebenarnya dengan KDRT Oke Kenapa? Ya memang di dalam rumah tangga itu tidak ada edukasi sih sebenarnya antara suami dan istri Jadi yang mereka fokuskan adalah pernikahan Rumah tangga, berumah tangga, ada anak Tapi untuk seterusnya dia gak tau mau ngapain Nah itu ya maksud saya menjadi pemicu KDRT Yang artinya begini, lingkup yang kecil ini Lihat rumah tangganya seperti itu Bapak mulai bergaul yang kesana Ya mulai bergaul-bergaul dengan di luar rumah Nah ini akhirannya mulailah ada Muncul lah itu Benih-benih hal yang kita gak inginkan Betul Nah setelah pulang ke rumah Ya itu jadi pemicunya Ya Bapak, seorang Bapak ini sudah tidak fokus lagi di rumah tangganya Ya lebih fokus ke luar Nah ini yang kita harus hati-hati lah Hindari lah gitu ya Hindari lah yang seperti itu Ini yang perlu kita ketahui juga bahwa Memang pernikahan itu tidak semudah apa yang kita kira Nah ini dengerin nih kaum-kaum muda, milenials nih Ini pesan dari Ibu Janis sudah berpengalaman nih Ya jadi rumah tangga itu tidak semudah apa yang kita kira Kalau yang awal-awalnya sih manis Ya itu dia pasti Karena itu masih begini loh Yang baik-baik dikeluarin Bener Yang baik-baik dikeluarin Tapi setelah itu tidak pernah berpikir bahwa Nanti rumah tangga selanjutnya saya punya anak Kan saya perlu ekonomi yang baik Untuk kebutuhan anak sekolah Satu, oke lah masih baik Kalau dia sakit gimana Betul Sudah kita siapkan belum nih kantong-kantongnya nih Kantong-kantong untuk pengeluaran seperti itu Nah itu kita perlu dibagi Nah itu kadang-kadang pemicunya seperti itu Untung ujungnya ke ekonomi lagi Begitu rumah tangga nyaman Begitu punya anak-anak sakit panik Iya kan Ini mau ke rumah sakit duitnya mana Kan begitu Nah kayak gitu ya Untungnya di negara kita ada BPJS ya Iya Puji Tuhan Saya bilang gitu ada BPJS yang bisa membantu Tapi itu pun juga harus di edukasi juga Iya 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 Gak asal punya BPJS kita bisa hidup gitu Jangan merasa Saya punya BPJS biar aja anak sakit maksud sana Bukan hanya hidup Enggak, enggak cuman itu Bayi itu perlu makan Betul Perlu Gisi yang baik Popok Nah popok Nah itu Ya kayak begitu-begitulah yang perlu kita Apa namanya Fikirkan Kalau untuk jadi rumah tangga Benar Membuat rumah tangga yang baru Jadi sebetulnya kan ada statement yang bilang Kalau jangan Gak usahlah pernikahan dini gitu ya Kalau memang finansial udah oke Mental udah oke Semuanya udah oke sih Why not gitu ya Tapi kebanyakan kan pernikahan dini Karena ya Financial belum stable Terus udah gitu Mentalnya juga belum siap untuk menikah Ujung-ujungnya Ya ada perceraian lagi KDRT lagi Emosi belum Belum dewasa Istilahnya seperti itu ya Jadi memang Pernikahan tuh beneran bukan Hal yang main-main ya Nunggu kamu siap dulu Baru nanti ke depannya Bisa menjalankan Pernikahan tuh dengan baik gitu loh Nah balik lagi ke kasus perceraian Dan juga KDRT ini gitu ya Banyak juga perempuan-perempuan Yang akhirnya bertahan bu Alasannya Demi anak Gitu Dan kita juga sering melihat gitu ya Kasus-kasus Dari para Artis-artis gitu ya Yang mungkin baru-baru ini Terjadi yang bikin Masyarakat Indonesia tuh jadi geram gitu Jadi kayak Kenapa sih gitu Tanggal pan ibu Ibu setuju gak dengan alasan tersebut? Sebenernya sih setuju-setuju aja Dengan alasan anak? Dengan alasan anak Saya setuju Tetapi Ini ada tetapinya Oke Kalau memang mau bertahan Untuk alasan anak Gak perlu dilapor ke polisi gitu loh Betul Itu yang bikin gemes orang-orang ya Iya gak perlu kita lapor ke polisi Iya ya Ya intinya Kalau kita sudah melaporkan Ke pihak yang berwenang ya Terhukum Secara hukum begitu Ya kita harus berani bertanggung jawab Dengan apa yang kita lakukan Iya ya Ya jangan kita sudah lapor Eh tarik lagi Oh tarik lagi Nah ini Artinya gini Ada banyak ya Ini satu hal yang luar biasa Karena gini Ada orang banyak Terjadi KDRT di dalam rumah tangganya Tapi tidak berani berbicara Ya itu kenapa tuh? Itu banyak tuh Ya karena takut Takut sama suaminya Atau takut sama hukumnya? Satu gini Satu takut sama suami Yang pertama Kedua ya takut Kalau rumah tangga berantakan Saya malu nih Ada yang begitu Takut lagi kalau Rumah tangga saya bercerai Terus anak saya bagaimana? Itu banyak yang dipikirkan Iya banyak pertimbangan lah ya Iya banyak pertimbangan Sehingga dia tidak melapor Ya gitu Tapi untuk yang melapor Itu harus berani bertanggung jawab Iya sih Karena udah banyak yang mendukung Syukur deh Udah berani nih Mengeluarkan KDRT di ini Eh tarik lagi Ini yang bikin gerak orang Nah itu juga ada pro kontra Ada yang setuju Ada yang setuju Betul Untuk anak Makanya saya bilang Kalau untuk anak Ya di keep Gak usah dilapor Iya betul Itu intinya Jadi kalau mau melapor Harus bertanggung jawab Betul Jangan sampai ada lagi Kejadian kayak gini Apalagi public figure Please Jangan nambah-nambahin pikiran netizen Kita udah banyak pikiran ya Jadi gak usah mikirin keluarga lu lagi Nah seperti yang tadi aku bilang Soal pernikahan dini nih Ibu Jen Apalagi nih Komnas perempuan Itu mencatat 2021 aja Sudah ada 59.709 kasus Pernikahan dini Kalau menurutku Mungkin ini bisa menjadi Salah satu Penyebab Adanya KDRT Karena mungkin emosi Yang masih Belum stabil lah Apakah itu betul? Ya Memang betul Jadi pernikahan itu Saya sih sejujur Saya sih gak setuju Dengan pernikahan dini ya Oke Meskipun udah Financial stabil Segala macem Tapi enggak ya Karena begini Kalau berbicara tentang Pernikahan dini Pernikahan itu kan bukan hanya ekonomi saja kita mampu Yes Tapi mental kita siap gak untuk berumah tangga? Betul Nah gitu kan Itu yang harus kita siapkan Pernikahan dini itu jangan dipikir Oh umur 21 sudah boleh menikah Menikah Karena kita sudah ada Yang harus kita tanggung jawab Sudah gak lagi Kalau ada apa-apa Kita mesti ke orang tua Ini kan harus kita selesai Sendiri Nah ini yang perlu kita siapkan Untuk Bagi mereka yang Mempersiapkan Memenikah Oleh sebab itu Saya tidak setuju Dengan pernikahan dini Karena saya lihat Tidak siap dengan Satu kedewasaan belum ada Kedua mentalnya juga belum siap Betul Jadi itu saya Aku juga tim yang Enggak setuju sih Karena aku memang tidak pernikahan dini Terakhir Ibu Jen Tips untuk sobat aksi nyata nih Mengenai Ya oke lah kita bahas tadi Soal pernikahan dan juga KDRT gitu ya Apalagi kan penonton kita nih Generasi milenial dan juga genzi gitu ya Tapi jangan sampai yang udah Merencarakan pernikahan jadi batal Gara-gara ini ya Enggak Tapi kalau kamu mentalnya udah oke sih ya Why not gitu Silahkan Ibu Ya bagi Saudara-saudara Anak-anak saya lah Mungkin bagi anak muda khususnya Yang untuk Siap mau menikah Ya nomor satu Siapkan dulu kita Apakah kita sudah siap Ya apakah kita sudah dewasa Mental kita Kita harus siapkan Ya jadi Jangan sampai ketika kita Secara emosi Kita menikah Karena cinta Ujung-ujungnya Terjadi KDRT Nah ini kan gak mau ya Jangan sampai lah Terjadi seperti itu Jadi pesan saya Bagi siapapun Yang akan menikah Siapkan lah yang pertama adalah mental Yang kedua Yang kedua Kedewasaan Karena Apa Ketika rumah tangga Ada sesuatu yang memang harus difokuskan Yaitu rumah tangga Sudah berbeda problem Nantinya ketika kita berumah tangga Begitu sih pesan saya Oke itu dia luar biasa Terima kasih Bu Jen ya Atas tips dan pesan-pesannya Untuk generasi millennial Dan juga genzi Terutama buat kamu Yang mau menikah Gitu Dan pasti ini juga berhubungan Dengan Partai Perindo ya Kempein aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Itu relate juga Dengan movement Yang dijalankan Partai Perindo Produktif Solutif Modern Bersiberintegritas Peduri dan juga turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Betul ya Bu ya Nah Partai Perinda memanggil Putra-putri terbaik Untuk Indonesia Sejahtera Melalui Konvensi Rakyat Konvensi Rakyat ini Adalah program penjaringan Secara daring Bagi warga Indonesia Yang berminat Mendaftarkan diri Sebagai bacalek Di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota DPRD Provinsi Dan juga DPR RI Kalau mau daftar Caranya juga gampang Kamu tinggal Kunjungin aja website www.konvensi rakyat.com Dan kalau kamu ingin Mendaftar sebagai Anggota Partai Perindo Bisa langsung Mengunjungi website Di www.partaiperindo.com Dan jangan lupa Untuk di download Aplikasinya dengan Scan barcode Yang tertera Di layar ini ya Nah Dan buat kamu juga Yang sudah memberikan Quotes terbaik Terkait dengan tema kita Di kolom komentar Instagram Tungguin pengumumannya Di minggu depan Tapi jangan lupa Untuk di follow Instagram kita Di at Partai Perindo Sekali lagi terima kasih Banyak Ibu Jen Semoga Obrolan kita Memberikan banyak insight Untuk teman-teman Yang menyaksikan Soalnya hari ini Atau kapanpun Kamu nonton podcast ini Teman-teman ya Dan terima kasih juga Untuk Partai Perindo Yang selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan juga maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Salam aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Larastanya pamit dulu Kita ketemu di episode selanjutnya Bye-bye Bye Marilah seluruh Rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu Ke depan Raihlah mimpimu Bagi Nusa Bangsa Satukan Untuk masa depan Pantai Menyerah Itulah Pedomanmu Hentaskan Kemiskinan Cita-citamu Rintah Tantang Menggentarkan Dirimu Indonesia Maju Sejahtera Tujuanku Nyalakan Api Semangat Perjuangan Dengan Gemak Nyatakan Persatuan Oleh Erindo Oleh Erindo Jayalah Indonesia 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 Indonesia